Ada pun voting ini diikuti 11.160 warga yang menyuarakan pilihannya melalui lawan rembuk rakyat PSI DKI Jakarta. Bila pasangan Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024 mendatang, maka bukan tidak mungkin PSI mendorong ketumnya sendiri maju di Pilkada DKI 2024. Meski demikian, Elva menyebut pihaknya masih menunggu hasil Pilpres 2024. Selain itu, DPW PSI DKI juga harus berkonsultasi terlebih dahulu terkait sosok yang akan diusung di Pilkada DKI. Seperti diketahui sebelumnya, nama Kaisang senter di Gadanggadang akan maju di Pilkada DKI 2024. Sejumlah kelompok relawan hingga partai termasuk partai PSI sudah mendeklarasikan diri dan siap mendukung putra Bungsu Jokowi itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Kaisang justru resmi diumumkan menjadi ketum PSI pada Senin 25 Oktober 2023. Usai menjadi ketum PSI, Kaisang mengatakan akan mencari tokoh nasional lainnya untuk menggantikan dirinya menjadi cawal ke Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, makin mabuk maut. Ini yang tampaknya luar biasa, belum pernah terjadi di negara manapun sepertinya gitu ya. Tapi terjadi di negeri kita, di Indonesia. Apa pemirsa? Kaisang dikabarkan maju Pilkada DKI. Dan karena itu, wacana Pilkada DKI itu dipercepat ya. Semula itu November 2024 dimajukan jadi September. Artinya Bapak Ejek jadi Presiden ya. Mumpung masih kuasa. Siapa yang ingin menjilat, julurkan lidah lebih panjang lagi dan jilat sampai habis. Inilah dunia yang sudah gila-gilaan tentang bagaimana rakusnya sebuah kekuasaan. Ada yang mengatakan, langsung lantik aja. Itu cucumu sekalian jadiin gubernur juga. Mungkin gubernur di Jawa Tengah. Anak perempuanmu jadikan gubernur di Medan. Terus siapa-siapa begitu? Terus kalau perlu bapaknya, saya jatakan sudah dipatung. Suruh nyembah itu di Karo atau di mana-mana itu yang sudah bikin. Patungnya, langsung tunjuk aja. Mumpung jabat, ya ini namanya aji, mumpung. Bagaimana argumentasi logisnya? Gampang, maupun sudah menjadi ketua sebuah partai politik. Apalagi di Jakarta punya delapan kursi. Jadi kalau dulu-dulu dikatakan mau maju ke Depok gitu ya, diketawakan banyak orang. Kemudian nggak jadi kan. Oh disangkanya ada rasa malunya. Oh nggak ternyata. Malah persiapan, oh kalau Depok tanggung gua. Saya maunya Jakarta. Kakakku aja jadi cawapres. Masa bapak tidak membolehkan aku untuk menjadi gubernur DKI. Nah sekarang ini, Baliho-nya. Kaisang sudah mulai banyak yang nampak di Jakarta. Salah satunya itu adalah Baliho bergambar Kaisang Pangarep. Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo bertebaran di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Salah satunya di jalan Tanjung Duren Barat, Jakarta Barat. Terlihat kemarin, warga mengeluhkan Baliho- Baliho tersebut mengganggu keindahan kota. Katanya sih, tulisannya Kaisang itu ada pakai baju hitam begitu. Politik santun santui. Dan gambarnya boneka. Makan itu boneka. Kalau membuat prestasi dan kerakusan itu makin tinggi, makan sekalian itu bonekanya. Ini pemirsa bikin kita betul-betul geleng-geleng kepala. Tidak habis pikir ada rumahnya ya. Satu keluarga seperti ini. Ini sih gara-gara PDIP. PDIP kan mengistimewakan Jokowi dan anaknya. Anaknya ini kalau pengakuan dari beberapa kader PDIP itu kan, Gibran Raka Buming minta supaya dia naik menjadi, anaknya naik jadi wali kota Solo kan sebetulnya sudah menyalui aturan. Karena PDIP sudah nyaring dan akhirnya prerogatif menganak emaskan Jokowi. Setelah itu minta lagi medan atau mungkin medan lebih dauru. Setelah itu akhirnya minta terus sampai habis di kuras PDIP dan tampaknya itu tidak membuat hausnya kekuasaan keluarga ini itu terpenuhi. Nah sekarang ini setelah keluar dari PDIP ada partai-partai pengusung Indonesia Maju. Coba siapa yang berani itu ketua-ketua partai Indonesia Maju itu yang membantah Kaisang untuk tidak mendukungnya. Oh mau ditarik langsung di Borgol bisa jadi ketuanya. Inilah kenyataan dan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini Kaisang Pangar belakangan telah mencuat dalam bursa calon gubernur untuk pelkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Anak Bungsu Jokowi, Kaisang Pangarap dinilai memiliki peluang besar untuk maju dalam kontestasi kepala daerah. Kalau sudah seperti ini kehendaknya sudah sangat tinggi tinggal para pengamat disuruh bicara. Gimana caranya supaya beri argumentasi supaya anak saya itu logis saja untuk masuk bursa pilgub. Nah salah satu pengamat politik saya enggak tahu apakah ini diminta atau enggak tapi betapa murahnya sekarang harga pengamat untuk memberikan sebuah pernyataan yang mendukung ini mendukung itu tanpa perlu berbicara tentang etika. Seorang pengamat mengatakan peluang Kaisang Pangarap maju pilkada DKI sangat terbuka mengingat posisinya sebagai Ketua Umum PSI miliki delapan kursi di DPRD. Ini jadi modal awal bagi Kaisang jika ia putuskan untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Selain Kaisang berkompetisi dalam pilkada DKI terbuka lebar jika pilkada serentak yang awalnya dijadwalkan 27 November 2024. Dan tampaknya akan dipercepat dan dilaksanakan lebih awal. Dan usulan untuk mempercepat pilkada serentak menjadi bulan September 2024 telah muncul. Itu artinya Jokowi masih berkuasa. Saya tidak tahu pemirsa. Bisa jadi juga ini adalah malah rakyat makin jengkel, makin emosi karena betul-betul keragusan yang tidak terkendali. Bila itu Fikwal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.